Intro Oke, berhubungan dengan wali ya Nanti, kalau saya tadi juga sedikit membaca di maka, kalau tidak berapa membuka, sengaja itu ada sunnah sunnatul ambiya dan sunnatul awliya sunnahnya para nabi itu adalah berbuat baik dengan sesama dan sunnahnya para rasul itu adalah menahan beban gitu, gimana ya menahan beban ini ya ini ya, sengaja berbicara kan harufi ya 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 setiap buka, otomatis pasti dia memikul misi dan juga beban misi, tukang, menjawab salah itu kan, jadi yang kemungkinan dalam dunia tasawuf ini disempitkan maknanya menjadi menampung balak kan padahal ini ya, balak itu hanya instrumen kecil beban yang terberat adalah berisak karena kalau andai kan surah ini nakulah jatuhkan di puncak yang terbicara bukit 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 su kalau saya kalau aku turunkan di bukit su maka hancur bergepik jadi paling berat itu yang kemungkinan yang paling berat itu adalah membawa risalah apalagi ketika risalah ini tidak disampaikan tidak tidak terbic maka semua sifat rosul itu pasti tak ketika risalah itu tidak disampaikan hancur pasti bukit nah, persoalannya adalah bahwa semua rosul itu tidak bisa menyampaikan risalah yang bersifat sif yang bisa beliau sampaikan adalah yang bersifat yang bersifat bahasa menurut ijah bayan bayan yang bersifat berhan itu sedikit hanya pada orang-orang tertentu yang kemudian dalam itilah rosul Allah itu shohabat shohabat berdekat khusus sholafa orasih yang bersifat yang bersifat nah karena dia tidak bisa menyampaikan yang bersifat Tuhan itu sembarangan maka Tuhan itu menjadi semakin mayoritas kemudian rasul dan baru satunya kewarisnya itu mesti menanggung sakit saya pasti karena beratnya beratnya merupakan lampas maka kedudukan rasul itu menjadi lebih tinggi daripada kenapa karena tidak setiap nab வ Menerima risalah untuk diwajibkan Menyampaikan Maka Rasul hanya ada dua Kalau penjelasannya itu Nabi itu 124.000 Rasul 313 Rasul 313 313 Yang wajib diketahui Yang wajib diketahui Nabi dan Rasul Nabi Adam itu bukan Rasul Nabi Adam itu Nabi baru setelahnya Nabi Idris Itu Rasul pertama Menyampaikan disalah Nabi Adam, Nabi Nabi Idris, Rasul Ada yang mengatakan Nabi Idris pertama Rasul yang pertama Nabi Samkun Samson Ada Nabi yang tidak tahu dirinya Nabi Samson Maka kemudian turunnya ada wali yang tidak tahu Kalau dirinya Nabi Samkun itu baru tahu Kalau dirinya Nabi setelah Nabi Dia sendirian tidak punya rumah Memegang Pulang kebaikun Jadi kalau di Jawa itu Ramadar Gawa Yang punya senjata kampak Yang menghabiskan seluruh kesatria Musum dunia orang-orang jahat dengan kampak Lai Samkun juga seperti itu Samkun itu dengan tulang Yang dijadikan kampak Itu membunuh Semua kesatria Kemaran yang kedua Yang disebut sebagai Persi Terima kasih 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 Terima kasih.